Kalangan Ormas Adat dan Ormas Pemuda diharapkan turut memberikan kontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada Sulut 2020. Hal itu mencuat dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan bawah selusulut yang digelar di Hotel Sultan Raja Minasa Utara selasa siang. Sosialisasi diikuti oleh puluhan perwakilan berbagai Ormas Adat dan Ormas Pemuda di Sulawesi Utara. Dalam sosialisasi ini, Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda menyampaikan pentingnya memberikan informasi ke publik terkait tahapan Pilkada agar pelaksananya berjalan dengan berintegritas dan bermantabat. Melalui sosialisasi ini, Bawaslu berharap keterlibatan para pihak dalam membantu penjagaan pelanggaran Pilkada. Salah satu yang diharapkan adalah keterlibatan Ormas Adat maupun Ormas Pemuda untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada. Nah ini kegiatan saat ini kita mengundang Ormas dan BKP agar supaya nantinya dengan informasi diberikan Bawaslu, mereka akan tahu terkait hak dan kewajiban sebagai pemilih, sebagai organisasi masyarakat sipil, supaya nantinya mereka bisa mencegah pelanggaran tidak terjadi dalam lingkungan. Kemudian mereka bisa informasikan apa yang boleh dilakukan dan nantinya diharapkan mereka bisa membentuk komunitas yang bersama-sama wujudkan Pilkada yang baik. Di mana hari ini kita menghadapi masa pandemi yang belum berakhir, COVID-19. Sehingga sosialisasi ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat ruas bagaimana tahapan Pilkada dan termasuk nanti hari pencoblosan 9 Desember bisa memahami dan mengawasi yang namanya memperketat protokol kesehatan agar tidak menjadi kluster baru bagi COVID-19. Termasuk juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat peranan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada.